Lu kebayang ga ada? Haduh Kristen Itu dua kata lucu Oh iya sih Iya kan? Ustadz Brian masih kebayang Hahaha Oke Ini orang pendeta tapi kok ada tato nya? Oh engga juga sih Tapi kalo ini kan Tato emang Banyak juga kan yang pendeta yang gua kenal ya? Kalo saya ga ada Hahaha Wih yaudah Ada ya? Yakin Yakin Kecuali diunggung Hahaha Tapi apakah semua aliran Islam seperti yang Apa diimani oleh Habib Jafar? Kayaknya engga Soalnya kalo semua kayak Habib Jafar Persentasinya Kristen udah kecil kayak ya? Hahaha Hahaha Gua ga tau kalo apa imanku gua Walaupun udah kecil sebenernya Hahaha Hahaha Jadi seharusnya bukan kecil Habis 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 Kalo gua login ke lu doang tapi ga kayak sama yang lain tuh bisa ga? Itu hipotesis gua ga bakal Gua ga bakal Hipotesis nih kira-kira Pertama ya Pertama ya Gua lebih suka menanggapi kata gak bakalnya Hahaha Hahaha Sombong banget ya Sombong banget Gak bakal Sombong banget loh Gak bakal loh Yaudah gini Maksudnya kita ga tau spiritual journey itu Ya betul 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 Kita ga boleh membatasi Tuhan ya Betul Kecuali gua ya Gak bakal Gak bakal Habib Jafar Halo Apa kabar? Kabar baik Pester Pester Ryan Ini dua sosok yang luar biasa banget Dan aku tuh kenapa ngajak disini Awal mulanya itu dari pas dengan Instagram kita yang Reels Alright, yup Dari situ aku ngomong bahwa alasan kenapa aku Kristen Karena memang ya hatiku aja udah merasakan damai Dan itu yang komen sampe 4.400 orang Wow Itu disitu perdebatan banyak banget antara Islam, Kristen itu berantem disitu tuh Jadi kenapa aku mau bikin ini biar orang-orang bisa ada rasa toleransi yang lebih lagi terhadap perbedaan beragama ini Betul Itu yang aku pengen sampaikan Jadi disini kita bukan sama sekali mendebat atau apa Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang aku bakal lontarkan Itu lebih untuk membuka wawasan baru untuk orang-orang ini Sehingga bisa mengenal agama yang berbeda ini satu sama lain Betul Itu sih Dan ini kayaknya sih ya Menurut gua seandainya kita ga jelasin ya Agama kita masing-masing Kayaknya orang udah tau deh Iya Orang-orang ya Tipikal dari wayahnya udah ketahuan agamanya Iya Oke oke Pastor Brian udah Pastor Brian sama Habib Jafar Iya Gua kalo sama Onar sama Boris itu masih optimis Masih optimis Iya Tapi kalo sama kalian kayaknya emang dari segi muka ga pantes emang Udah ga bisa ya udah susah ini Udah susah Apa lagi dia dengan namanya? Aduh Samuel Chris Buse Berat ya Kan kalo beneran itu harus ganti apa opsinya? Makanya Ganti yang belakang gitu Iya Samuel ya samsul bisa lah Samsul Dan dia tuh Gua sebenernya sangat dekat dengan Chris kan Karena setiap gua melakukan pembayaran kan pake Chris Gak gitu Gak gitu Beda Beda Makanya gua itu Karena gua muslim Gua itu selalu bilang Itu kan sebenernya spellingnya yang bener adalah Chris Oke Tapi karena gua muslim banget Curious Bagus Bagus Ya tapi konten itu sih lucu loh Padahal konten itu ga ada bahan yang untuk diperdebatkan sampe kayak gimana Ya itu cuma aku ngomong Alas ataku Kristen Karena aku bisa merasakan dan aku damai Itu dari Tapi dari dua sisi gak seneng aja Dari Dari yang Kristen kayak Kok lu gak tau sih Gimana sih lu jadi orang Kristen Bener Bener Gua misalnya Kenapa lu suka kopi Ya karena menurut gua Gua enak sama kopi Itu kan rasa enak itu kan gak bisa diperdebatkan Iya Subjektif kan Kecuali gua bilang Iya gua suka kopi Karena kopi itu mengandung ini yang baik bagi tubuh gua Itu bisa diterapkan secara medis Betul Kalau itu kan seharusnya gak jadi perdebatan sih Iya Cuma karena memang orang Indonesia suka banget ya Orang Indonesia Orang Indonesia Suka banget Debat Iya Jadi Pokoknya ada lapak ribut dikit Ikut 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 Begitu kan ya Itu yang tadi lu bilang sih bagus Makanya Kalo buat gua ya Gua selalu bilang ke Temen-temen di gereja Di Pokoknya siapa yang gua temuin lah Di server gua Di Kristen Gua selalu bilang Gua paling anti Kristenisasi Menurut gua itu salah paradigma gitu kan Kayak kita harus mengkritasi Terus kayak kita harus meyakinkan Kalo di film-film tuh bisa ada yang Aliran yang gua gak akan sebut Tapi biasanya kayak pake kemeja Terus ngetok-netok rumah orang gitu kan Punya waktu gak untuk ngobrolin tentang Tuhan Yesus Tau gak sih yang gua ngomongin Tau kan gitu kan Tau gak tau ya Tau 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 Pasti Pasti Meneliti musuh ini Tapi Cara pikir yang kayak Gua bakal Jelasin sampe Otak lu tuh ngerti Bahwa Tuhan Yesus tuh Raja dan Tuhan yang sebenarnya Jadi coba meng-engage kepala Tapi padahal yang tadi Habib bilang Kalo kita ngomongin sesuatu yang subjektif Gua selalu bilang gini Gak Gua bilang kadang-kadang Gak ada yang peduli apa yang lu percaya Gak ada yang peduli Gua tanya Kalo lu punya temen yang Islam, Buddha, Hindu Lu peduli gak apa yang mereka percaya? Enggak Kenapa? Karena bagi lu itu kan salah Ya udah Terus ngapain lu ngasih tau orang Apa yang lu percaya? Betul Tapi gua bilang Lu kasih tau orang Apa yang lu alami Nah itu gak bisa dibantah Iya Kalo lu bilang Tadi kan lu bilang Oh sejak gua Memeluk agama ini Sejak gua kenal Tuhan Yesus Hati gua damai Sejak gua ada Tuhan Yesus Gua berasa kalo ada masalah Gua gak sendiri Kan gak mungkin dibilang Enggak itu Itu setan Itu bukan Pengalaman pribadi Gak ada yang bisa Balakan Dan kalo kita Sebagai umat beragama Tidak saling adu mekanik Mencoba mengalahkan Pemikiran dan teologi masing-masing Tapi Berbagi dari hati ke hati Kayaknya kita bisa ngobrolin iman Dan perjalanan iman itu Lebih enak gak sih? Betul Karena menurut gua gini kan Dengan ngobrol seperti ini Itu Ada minimal dua manfaat yang kita dapat Pertama Kita akan menguji Kebenaran yang kita yakini Ya Sehingga kebenaran yang kita yakini Itu bukan lagi Berstatus warisan dari orang tua Nah Tapi Kedaulatan yang kita pilih sendiri Ya Karena Gua misalnya udah ngobrol dengan Semua Pemuka agama Dan ketika gua menyebut diri gua muslim Gua yakin Karena gua udah tau agama lain Yes Sejauh yang Gua jalan-jalan ke Agama lain Itu pun dari orang yang kompeten Ya Kalau Onat Ya itu Hahaha Tapi kan gua ngobrol sama Romonya Onat Sama Pendeta Yeri Kemudian Bantedira Dan lain sebagainya Yang kedua Gua akhirnya jadi mengenal Sehingga kemudian Gua jadi bisa Mengerti Kenapa lu mengimani seperti itu Ya Bahwa ternyata di dalamnya Meskipun Bagi gua itu bukan satu kebenaran Tapi ada banyak kebaikan Ya Yang akhirnya gua bisa toleran sama Bener Orang-orang yang berbeda Ya Karena kan kita akan cenderung membenci Sesuatu yang tidak kita ketahui Ya Bener Bener Kayak Gini deh Misalnya lu gak tau tuh Saklar itu nyetrum apa enggak Lu akan menjauh tuh Tapi ketika lu tau Ya lu akan pegang Lu akan manfaatkan itu Ya Dan lain sebagainya Makanya Bener Gua setuju Bahwa Yang lebih orang ingin tau Dan yang lebih Powerful Kalau lu mau adu mekani Ya Itu outputnya Ya Ya Bukan Apa yang lu yakini Tapi setelah lu meyakini itu Jadi apa Untuk diri lu Dan untuk orang lain Orang lain maupun alam semesta Apa nih Ya Karena Nabi Muhammad tuh ya Mayoritas Membuat orang itu tertarik kepada Islam Dan masuk kepada Islam Itu bukan karena debat Karena kehidupan pribadi dia Ada yang karena ngobrol Kayak Sayyidina Salman Al-Farisi Karena Dia dari Persia Yang Sangat mengagumkan rasionalitas Ngobrol Ya Tapi Rata-rata kayak Sayyidina Bilal Itu enggak Karena ngeliat Wah ini sosok Keren banget Iya Karena diludahi Dicaci maki Dilempar batu Ngebalesnya dengan cinta Dan senyuman Iya Nah gua pengen healing kayak gini Iya Apa Masuk ke Islam Begitu juga kan Yesus kan Iya Gini lah Cerita tentang Yesus Paling populer Yang gua dengar Gua nih kan jauh banget ya dari Yesus ya Banget Sarang Muslim Arab Iya Tapi Cerita yang Pertama mungkin Dan paling gua dengar tentang Yesus ya Bahwa Beliau di Tempeleng pipi kanan Ngasih pipi kiri Iya Cerita-cerita yang Yang Bernuansa kebaikan kan Iya Dan Menariknya Kalau cerita tentang kebaikan itu Di Islam Datang dari mana aja Itu Harus kita ambil sebagai pelajaran Kata Nabi itu harta karuti Untuk Islam Meskipun datangnya dari Mulut orang munafik Mau dari orang ateis Penyembah Apa kayak Kinder Joy Atau apapun Keren 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 Baik ya udah Kita ambil sebagai pelajaran Iya 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 Oke Mungkin sekarang aku mau masuk ke Kan kita udah bahas lumayan panjang tadi kan Masuk dulu ke yang komentar nih Oke Ada satu yang komentar Dan ini mungkin yang paling sering Dilontarkan Dari Apa namanya Pemeluk Muslim kepada Kristen Yang bertanya seperti ini Emang ada di Alkitab Yang menuliskan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan Ini dijawab dulu sama Pendetanya dulu nih Oke oke Ini kayaknya klasik ya BPM Oh ini klasik sering ditanyakan tadi Iya 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 Tapi Penjawaban simpelnya begini Jadi Tuhan Yesus itu kan Terlahir di Jaman itu Nah masalah orang Kristen tuh seringkali Kita membaca Alkitab Dan kita baca harafiahnya Dan kita Make sense atau engga Untuk kita hari ini Tapi kita kalo baca Alkitab tuh harus ngerti Bahwa itu buku yang ditulis Dua ribuan tahun yang lalu Dan apa yang terjadi saat itu Settingnya kayak harus nonton film gitu Salah satunya adalah Tuhan Yesus Tidak pernah bilang dengan literal Aku adalah Tuhan Karena kalo dia ngomong itu pun Itu gak penting Di jaman itu Kata-kata itu tidak ada bobotnya Tapi karena Tuhan Yesus terlahir di dalam konteks Iman Yahudi Yang menunggu sebuah Mesias Sosok Mesias Pada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan Dan apa yang dia katakan Itu lebih bermakna Dan lebih mantep Untuk menyatakan Aku adalah Tuhan Tanpa sebut kata-katanya Contohnya Dibilang pada saat Tuhan itu bertemu dengan Musa Dengan Abraham Dia sering bilang kata Aku adalah I am Pas ditanya Tuhan lu siapa Tuhan bilang I am Akulah dia kalo Indonesia nya Akulah aku Basically Nah Tuhan Yesus Beberapa kali menyebutkan seperti itu Akulah dia Aku ada sebelum Abraham Kata-kata seperti itu Kan gak mungkin Gimana bisa Orang lu baru lahir Gue liat lu disini Sekarang Kok lu bisa ada sebelum Abraham Gitu Jadi statement itu Buat banget Di kuping Orang Yahudi Basically bilang Dengernya adalah Gua Tuhan Oke Tapi ini aku bersifat netral dulu ya Iya Dari situ bisa didebatkan lagi sebenarnya Sama umat muslim Dibilang lah Kalo bisa aja Dia gak ngomong karena dia ragu nih Atau dia gak tau kalo dirinya itu Tuhan Lu muslim Hah? Enggak Netral 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 ben dong Gimana Pada akhirnya semua bisa didebatkan ya Pada akhirnya semua bisa didebatkan Kalau mau didebatkan Apapun juga bisa didebatkan Jangankan jauh-jauh ke Teman-teman saudara favorit gue di muslim itu Satu alkitab aja Dibaca 10 orang Ada 100 terjemahan Udah di kristen aja berdebat Saling tusuk-tusukkan Setu sebutan lu seset lu masuk ke neraka Ntar neraka penuhnya orang kristen semua gitu Gak usah jauh-jauh Kita gak perlu kemana-mana gitu Jadi Kalo spiritnya berdebat Nah pasti selalu ada Oke Oke Nah kalo di muslim Gimana di Bip? Apakah ada pengakuan dari Misalnya di salah satu ayat Di Quran yang mau ngomong gak Ah Allah ini Tuhan Nah itu Kalo di islam bedanya adalah Klaim itu ada secara eksplisit Ehm Ehm Eksplisit maksudnya Eksplisit langsung disebutkan Langsung disebutkan Kita implisit gitu kan Oh Gimana gimana nih Menariknya Itu di ayat yang paling favorit bagi umat islam Karena itu ayat pendek Buat sholat enak Gimana gimana tuh Nama suratnya itu surat al ihlas Oke Nah biasanya kalo baca selain surat al ihlas Orang islam sebagian tuh gak ihlas Karena apa Panjang Panjang tuh kan Iya Jadi di al ihlas itu dibilang Kulhuwallah wahad Katakanlah Dia itu Tuhan yang Esa Oke Allah yang Esa Itu secara eksplisit Karena kenapa? Karena Sebelumnya Itu Telah diberikan pemahaman Oleh Nabi Muhammad Tentang Tuhan Tuhan itu Dia yang begini-begini Dia yang begitu Dan lain sebagainya Nah setelah itu Kemudian diturunkan Ad itu Untuk menjauh pertanyaan Orang-orang pada saat itu Emang dia itu siapa? Oke Maka kemudian Dibatkanlah bahwa Dia itu Allah secara eksplisit Kalo di islam Cuman gua gini Yang ingin gua kasih sebagai insight Kalo lu ingin bangun toleransi Antara umat beragama Sebaiknya Lu belajar Tentang agama lain Dalam perspektif dia Bukan dalam perspektif lu Oke Kalo dalam perspektif lu Itu untuk iman Oke Bukan untuk toleransi Tapi kalo untuk toleransi Biarkan orang Berbicara tentang imannya sendiri Jangan lu yang ngejudge Lu yang ngejudge itu Gak apa-apa untuk kebutuhan iman lu Gitu Tapi kalo untuk toleransi Biarkan mereka Kayak gua dulu Di awal-awal Ketemu dengan Toko-toko agama yang berbeda Gua itu suka bertanya Pake perspektif islam Oke Jadi misalnya Ke Bante Diratu Gua nanya Bante Sahadatnya orang buddha itu gimana Iya Padahal sahadat Itu kan istilah Betul Islam Yang Mungkin Tidak ada di buddha Kayak Misalnya lu nanya Jadi baptisnya orang islam itu gimana Iya 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 Baptis lu mau Iba gua jadi kristal Jadi perspektifnya itu Bener 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 Pake perspektif mereka Nah perkara kemudian Lu udah siap untuk berdebat antara agama Tapi syaratnya Berbasis ilmu Berniat untuk mencari kebenaran Dan bertujuan untuk menemukan kebenaran Silahkan Hmm Tapi kalo gua ya Sukanya Menurut gua Sebaiknya itu di ruang akademis Oke Bukan di ruang yang Iya di ruang yang Sosial gitu Iya 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 Apalagi di depan netizen Betul Karena gua diajarin Kayak E Dulu tuh Toko-toko islam Kalo berdebat pake syair Pake puisi Agar orang-orang awam gak paham Karena kalo orang awam paham Itu akan memicu perdebatan yang buruk Oke ngerti Yang debatnya biasanya di atas kuda tuh Sesier Oh Oke Oke Dan itu kontra produk Iya 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 iya. Jadi sebaiknya itu Kalo gua memetakannya gini Kalo lu mau bicara klaim kebenaran lu Itu di rumah ibadat Iya. Di gereja, di masjid Iya. Kalo lu mau berdebat di ruang akademis Iya. Di jurnal, di kampus Iya. Nah kalau di ruang umum, sebaiknya kita berdialog tentang apa yang menjadi titik kesatuan agar kita bersatu Dan apa kebaikan diantara semua agama, agar orang lu yang dengerin enak gitu Harusnya Indonesia tuh yang ini nih, bersatuan Kenapa gue baru kenal lu? Gue suka nih kalau semua orang kita tak mikirnya gini, selesai Kalau gitu kita masuk ke topik yang sangat ditunggu-tunggu Dan ini sebenernya, bukan ditunggu-tunggu sih, ditunggu-tunggu oleh aku sendiri sebenernya Pernah saran aja sebenernya Tentang masalah keselamatan Karena keselamatan ini merupakan sebuah konsep yang susah untuk diterima oleh logikaku nih Apalagi kalau Kristen, menurut gue ya Kalau Kristen mau gak tau gue jadi Makanya mau nanya sekarang Nah kalau di Kristen sendiri kan keselamatannya ini Itu seperti apa? Mungkin aku langsung tanya aja Dan nanti menurut agama Islam juga itu seperti apa? Cara orang bisa masuk surganya lah, anggapannya gitu kan simpelnya Silahkan pendeta Habib dulu, silahkan Oh ya silahkan Kalau ini kebetulan Terminologi yang di Kristen maupun di Islam ada Kalau di agama lain belum tentu loh Gue kadang tanya Eh gimana cara masuk surga di Hindu, di Buddha Iya beda sendiri Itu beda konsep lagi Maksudnya kita ajak lagi ke 4 orang gitu ya Nah itu Nah itu Makanya maksud gue Kita memang betul-betul harus melihat setiap agama itu dalam perspektif mereka sih Iya Nah Kalau konsep keselamatan di Islam Pertama ya fondasi dasarnya Adalah di beberapa ayat di Quran itu dijelaskan bahwa Hak untuk menyelamatkan orang Memasukkan orang ke surga ataupun ke neraka Itu hak prerogatif Tuhan Oke Jadi Gak ada yang tahu nih sebenarnya Pada akhirnya Gak ada yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Iya Oke Nah Pada akhirnya hanya Tuhan yang menentukan Iya Dan itu terserah Tuhan Iya Oke Dan lu gak bisa debat dengan Tuhan Karena dia yang maha tahu Oke Iya Dan dia yang pemilih hak atas surga dan neraka Iya Oke Tuhan kemudian menjelaskan Nah Konsep surga dan neraka itu begini Tapi tetap ya Haknya ada pada Tuhan Hak prerogatifnya Karena kan pengetahuan kita terbatas Walaupun kita udah tahu konsepnya Iya Tapi Brian nih secara konsep Masuk surga apa neraka Gue gak bisa memastikan Karena gue gak maha tahu Dan pada akhirnya hak itu di Tuhan Nah kalau secara konsep Di Islam itu Kunci pintu surga itu Dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah sahadat Artinya ketika orang masuk Islam Nah Tapi Tuhan itu maha adil Tuhan itu punya dua sifat Rahman Rahim Rahman itu bersifat umum di dunia Rahim itu bersifat khusus Dan berlakunya di akhirat Nah yang Rahman Ini mencakup semua kebaikan yang dilakukan oleh siapa saja Oh ini yang sisi yang harus dilakukan oleh orang-orang ini Iya Upayanya Mau muslim Mau muslim Non muslim Oke Tidak beragama Oke Dan apapun Selama dia melakukan kebaikan Dia akan dibalas Oleh Tuhan Bukan secara adil Tapi dilipat gandakan Oke Jadi Orang Agama apapun Tabur tuai Tidak mungkin tuh Dia berlaku baik kemudian gak dibalas Jadi semua kebaikannya dibalas Nah Tapi Apakah itu dibalas di akhirat Enggak Itu dibayar tunai Itu dibayar tunai di dunia Kenapa? Karena Kebaikan itu tidak dipersembahkan untuk Tuhan Ya Ya Tapi dalam keyakinan dia Dia melakukan itu untuk apa Jadi kebaikannya tetap dibalas Sesuai dengan kadar kebaikan itu Oke Nah karena Karena tidak dipersembahkan untuk Tuhan Maka Tuhan tidak membalasnya di akhirat Dimana tempat Semua kebaikan itu dibalas Dan Di akhirat itu Pembalasan bukan utamanya Karena kebaikan yang kita lakukan Tapi karena rahmat dari Tuhan Karena Tuhan suka Kebaikan lo di dunia Kemudian Tuhan berikan tambahan Diskon Berupa di akhirat itu Iya Itu simpelnya kayak gini Gue sering nyontohinnya gini Kalau lo Tiba-tiba datang ke studio gue Iya Terus tiba-tiba lo bantu Nge-set lighting Lo nge-set audio Terus Di akhir bulan Gue gak akan menggaji lo Karena lo gak pernah daftar Untuk jadi pegawai gue Hmm Tapi Gue tetap ngasih uang capek ke lo Hmm Karena lo udah bantuin setiap hari Nih gue kasih uang capeknya 2 juta Padahal gaji di kantor gue misalnya 3 juta Kenapa? Karena lo gak pernah daftar Nah di Islam Orang yang gak pernah daftar masuk Islam Maka kebaikan yang dilakukan Itu Tetap dibalas Sesuai dengan kadar kebaikannya Bahkan berlipat ganda Tapi tidak di akhirat Karena itu tidak dipersembahkan untuk Tuhan Oke Berarti Maksudnya Mau aku simpulkan ya Habib ya Hmm Berarti Untuk masuk surga versinya Islam Itu Intinya harus berbuat baik Dan login dulu ke Islam Iya Betul kan seperti itu Betul Secara simpelnya kayak gitu Betul Oke Menurut Koko gimana? Pertama-tama gue mau ngerespon dulu Wah ini keren banget Gue baru tau itu juga Dan Gue suka banget jawabannya Habib Simple banget ya Bukan Gue bahkan tidak tau bahwa Tadi kan lu Dasari dengan Bemuka dengan Keselamatan itu Hak prerogif Tuhan Artinya lu udah Gue bukan Pemegang kunci kerajaan surga Bisa kan kita orang Indonesia kan gitu kan Iya Pemegang kunci kerajaan surga Gue yang paling tau nih Cara masuknya kan Hmm Dan Kerendahan hati untuk bilang Gue gak tau Pada saat ini Buat gue pribadi Itu adalah Bentuk dari keimanan Maksudnya gini Kalo tadi pertanyaan lu Kaldikistan gimana Sebenernya mau ngomong juga Ada yang basic Tapi Ada variasinya juga Kristen ini lebih Banyak kiri ke kanan Variatif gitu kan Tapi gue dibesarkan di gereja yang Cara pikirnya segini Semua manusia udah berdosa Dan ini mungkin Ini basis ya Basis yang paling basic adalah Semua manusia udah berdosa Sejak Adam itu makan buah yang terlarang Dan setiap dari kita udah dosa Upah dosa adalah maut Kita semua masuk ke neraka Mau kita berbuat baik Sebaik-baiknya Ada tabur tuai Mungkin di kehidupan ya Kalo orang baik nanti Dapet hal baik Buruk-dapet hal buruk Tapi tetep aja Gak cukup baik Untuk kita masuk surga Dan satu-satunya cara masuk surga Adalah Dosanya harus dibayar Lewat Tuhan Yesus Yang turun Dari surga Turun ke dunia Jadi manusia Kita mati Lihat sekali salib Selesai Kita bisa percaya Tuhan Bisa masuk surga Konsep dasarnya Konsep dasarnya Nanti sama ya? Beda Beda di sini Kepada Yesus Terus Jadi Mirip dengan Islam Tapi kalo main game Itu ada cheat code-nya Gitu Kalo tadi di Islam Yang aku tangkap adalah Kita masuk Islam Berbuat baik Masuk surga Kalo di Kristen Kita masuk Kristen Percaya Yesus That's it Itu masuk surga Ada cheat code-nya ini masalahnya Pas gue ada cheat code-nya Tuhan Yesus itu cheat code nih Gimana? Ini yang jadi perdebatan Sama orang non-Kristen kayak Lu curang banget Jadi Lu bisa hidupnya Seenaknya berdosa-dosa-dosa Terus Percaya Tuhan masuk surga Secara konsep kan seperti itu? Iya makanya cheat code dong Gak moralitas Nah Itu juga di iman Kristen Banyak cara pikir yang berbeda Juga salah satu yang membuat Perbedaan ada Katolik Kristen Kristen ada Protestan Lain-lain Ada yang berpikir Ada yang bilang bahwa Enggak Kita tetep Kalo kita percaya Tuhan Bener-bener dari hati Itu akan terlihat dari buahnya Oke Jadi lu gak bisa bilang Gua percaya Tuhan Terus habis itu Hidupnya kayak dajal gitu Terus akhirnya Hidupnya kayak Kayak jin buang anak Terserah mau dosa Lu ngapain aja Terus lu bilang lu percaya Tuhan Terus satu hari lu bakal Masuk surga Gak bisa gitu katanya Gimana cara membuktikan lu bener-bener percaya Tuhan? Oh harus ada buahnya Dia bilang Ada outputnya Kalo buah lu baik Berarti lu percaya Tuhan Tapi ada orang-orang yang bilang Enggak gitu Setiap dari kita adalah Perjalanan dengan Tuhan Yesus Dan nanti mungkin sekarang hidupnya masih berantakan Tapi Penjahat yang diatas kayu salib aja Percaya Tuhan Gak lama lagi mati Langsung masuk surga Enak banget gitu kan Gitu Tapi Dari mana pun Itu basisnya ya Jadi percayakan Tuhan Tapi buat gua pribadi Ini gua pribadi Sekali lagi Gua tidak merepresentasikan semua Orang Kristen Karena umat Kristen udah banyak yang Gua udah dibuang kok Dari Kristiani Jadi gua bilang Gua aja nih Gua pribadi Disana nanti gua lebih Berbahaya Gua pasti Mengacaukan dimanamun gua berada Tapi Makin kesini gua makin sadar pertama Semakin kita kenal Tuhan Semakin kita gak tau Tuhan Wuh Itu dalam banget Karena dia begitu besar Kita Gua tidak bisa mengerti Dan Semakin gua deket sama dia Semakin gua lihat Gila gua gak bisa ngerti Tuhan sih Makanya semakin gua kesini Gua setuju yang Habib bilang Pada akhirnya Ada hak-hak prerogatif Tuhan Yang kita gak bisa sok tau Siapa yang dia mau masukin ke surga Siapa yang gak ke surga Itu urusan dia Pada titik ini Dulu gua beranjak dari Kalo lu gak terima Tuhan Kalo lu gak Kristen Lu gak mungkin selamat Pada titik ini Gua gak terlalu yakin Bahkan tadi Habib bilang kan Orang yang gak kenal Allah aja Yang belum login Belum pernah syahadat Pun bisa menerima upah Karena kebesaran Tuhan Kebaikan Tuhan Kalo gua percaya dia begitu besar Gua percaya dia lebih besar Daripada sekedar agama Saat ini Apa yang gua percaya Bahwa ke Kristenan Tidak menyelamatkan orang Oke Login ke Kristen Tidak menyelamatkan Gak perlu gua Kalau ngomongin Tuhan Yesus Sama temen-temen yang Islam Udah lu disana aja Udah aman Lu jangan nanti lu Sini makin kecewa kok Kristen Gak masalah Semua sama aja Kristen tidak ini Tapi pribadi yang namanya Tuhan Yesus Itu yang menyelamatkan Buat gua Dia Tuhan Mungkin buat beberapa temen Dia Nabi Mungkin buat beberapa temen Dia guru Dia orang baik Gua selalu bilang Gak apa-apa Gua selalu cuma bilang Gua pengen orang bisa jatuh cinta Terhadap Yesus Mau lu pikir dia Tuhan Mau lu pikir dia Nabi Jatuh cinta aja Karena buat gua pribadi Iman gua Gua taruh sama dia Kalau ternyata gua salah Ya wis Gua ke neraka Siapa yang temenin gua Gua kagak tau Tapi gua tidak menaruh lagi Iman gua Di dalam sebuah agama Apalagi sebuah gereja Karena itu semua buatan manusia Oke Baik lagi Tadi ada statement dari Pendeta Brayadini Dia dibuang ternyata Tunggu Gua kayak ngejelekin umat Kristen gak lah Sembilan puluh persen Orang-orang yang religius dan agamawi Tidak suka dengan cara pikir gua Soalnya kalo di Kristen pun Gua tuh yang lebih Cara pikirnya Mungkin bilangnya Katanya progresif gitu kayak Oke Dan mungkin ada kena tato gini kali ya Yang membuat orang kayak Ini orang pendeta Tapi kok ada tato nya? Kayak gitu paling Enggak juga sih Tapi kalo ini kan Tato emang Banyak juga kan Pendeta yang gua kenal ya Oh iya Kalo saya gak Oh Kemarin habis ketemu dari yang Agak Enggak ada rambutnya Ternyata pas gua Wih Enggak Gak ada ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gua mau nanya Gua punya pertanyaan Enggak Dino Gua gak Mau mau nanya apa? Enggak Lu simpen Lu simpen buat oke buat apa? buat podcast lo oke iya, gue dulu nih karena gue agak optimis ngeliat Brian kan tinggal hapus-hapus disini tapi kalo yang udah ada gak apa-apa di Islam oh gitu kalo menghapusnya akan menyakiti dan Islam pro kepada kita tidak menyakiti diri kita orang Islam itu tidak boleh menyakiti dirinya apalagi orang lain oke jadi gak usah dihapus tinggal gak ditambah kalo gue masocis gimana? suka itu sih lebih ke lebih ke toko agama loh, tapi maksudnya di muslim sendiri tato kayak gini gak boleh sama sekali kan? gak boleh dan banyak yang salah paham nah ini bagusnya orang salah paham kenapa gak boleh tato? karena gak bisa masuk air wudhu maksudnya ketika wudhu iya terus temen gue ada yang apa dia bikin apa kayak tato tapi yang gak permanen tuh kemudian dia letakin di tempat yang gak dibasu air wudhu disini di punggung gak apa-apa dong kan gak dibasu oke iya kata saya pertama ya ketololan satu nih kalo anda tiba-tiba kemudian mimpi basah kan harus mandi suci mandi besar itu kan berarti gak masuk air disini itu yang lebih mendasar ketololannya sebenarnya dilarangnya tato di islam itu bukan karena gak masuk air wudhu karena kalo gak masuk air wudhu misal suatu hari ada tato yang bisa menyerap air berarti boleh dong gak itu karena memang dilarang aja oleh nabi muhammad secara tekstual itu pasti haram ya itu haram kalo misalnya dilanggar misalnya misalnya dia udah muslim tapi dia penutato nih gimana tuh ya dia fasik berarti dia melakukan pelanggaran karena itu di islam islam itu kata kerja bro bukan kata benda jadi ketika lo masuk islam lo harus kerja kalo lo gak kerja lo juga masuk neraka oke cuman di neraka lo dibasu sampai lo bersih dari dosa itu baru kemudian lo diangkat di surga jadi di islam gak bisa lo bilang oh gua islam hahahaha tenang gua disini aja bih pada cheat code nya disana gak ada iyaaa 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 tapi di islam itu ada cheat code namanya safa'at oke berapa lagi nih dari manusia agung namanya nabi muhammad ah jadi siapa yang ada sebesar biji sawi biji sawi atau apa ya kalo sekarang nyebutnya atom sebesar atom iman kepada Tuhan dan nabi muhammad iyaaa nanti diberi shafa'at diangkat ke surga kenangan itu gua oh ada jalur-jalur ada cheat code nya juga ada jadi gua doanya cheat code ini dan gua itu adalah cucunya nabi muhammad wah bayangin lu wah ini beneran ini iyaa habib habib itu orang yang punya gadis keturunan bersambung kepada nabi muhammad jadi bayangin lu udah wah bisa sih hahaha oke 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 jadi tapi kemarin gua bikin satu statement di youtube gua dan itu rame banget ledak gua bilang gua pengen jatuh cinta sama islam wuh marah bib semua orang kristal kenapa pendeta pendeta sesat nih ketemu orang pendeta tersesat tapi gua tau kan gua diajarin sama Tuhan Yesus kasih lah musuhmu iya iya kasih lah tetanggamu gitu kan ya kalo kata orang batak sih kata mama aku itu alkohol itu musuh makanya aku harus ngasih tapi gua gak kesana tapi gua pribadi percaya kalo gua mengikuti cara hidup Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi tetangga orang yang berbeda dan seringkali kalo orang kristen mikirnya tetangga itu sama sama kristen cuma beda gereja sebelah atau apa tapi ya Tuhan bilang kalo misalnya engkau seperti itu aja apa bedanya sama lu yang gak percaya Tuhan semua orang juga mengasihi orang yang baik sama dia yang berpikir berbicara seperti dia tapi gimana dengan orang yang berbeda makanya gua belajar pas gua ngambil S2 gua ngambil teologi gua ngambil subjek islamologi majornya tapi masalahnya bib yang kayak tadi lu bilang belajar Islam lewat sudut manang kristen iya lebih lagi nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh pas tesnya bagaimana kita bisa mengkristianisasi gitu bagaimana kita bisa mengambil teologi mereka dan kita masukin dengan cara pandang yang tepat gitu kebenaran firman apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka agar mereka tidak tersesat gak asik gak asik kalo gua ngeliatnya gini kan Gen Z itu tau banget ya bahwa cinta itu tidak harus memiliki walaupun lu cinta kan bisa lu cinta sebagai seorang Kristen kepada Islam kan sama kayak kak Islam itu rahmatan lil alamin cinta bagi semesta alam semesta alam bukan cuman rahmatan lil muslimin bukan hanya mencintai sesama muslim bukan rahmatan lil insan bukan mencintai sesama manusia tapi apa yang ada di alam semesta mau itu non muslim mau itu tumbuhan mau itu binatang mau itu apapun lu harus cintai iya kalau lu adalah muslim jadi mencintai itu bukan berarti kemudian yaudah lu bagian dari itu iya 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 enggak kecuali kalau lu ee mencintai nabi Muhammad iya dalam konteks lu akhirnya harus mengikuti iya itu kan ada komitmen ya iya bener bener karena kan ee seorang yang mencintai nabi Muhammad itu akan membuat dia ketarik iya ke dalam keyakinan seorang muslim ketarik untuk kemudian mengikuti oke iya iya mau ngomong tentang cinta ush iya kan ngomong tentang cinta bridgingnya udah bagus nih hahaha kalau misalnya cinta yang berbeda agama pendapat kalian berdua masing-masing apa nih silahkan habib java ini gak ada karena di script pertanyaanku tiba-tiba penasaran aja cinta beda agama ya nah ini aja deh cinta cinta antara kristen dan islam aja biar lebih seru iya jadi gimana ee kalau di islam pada prinsipnya ee kalau perempuannya muslimah oke itu tidak diperkenankan mencintai yang berbeda agama apalagi berbeda iman oh iya itu juga haram jatuhnya gak boleh gak boleh gak ada pintunya tuh oke nah kalau yang cowoknya muslim kemudian ada cewek yang ahlul kitab ahlul kitab itu artinya dia nasrani dan yahudi itu diperkenankan dalam alquran tapi pasal penikahnya di dalam makanya ada beberapa sahabat yang menikahi ahlul kitab nah tapi kemudian seiring perkembangan zaman ada pendapat dari para ulama pendapat dari para ulama misalnya kemudian menyebutkan ee sekarang tuh susah mencari orang kristen misalnya dengan keragaman variasinya tadi yang sesuai dengan ee nasrani yang kita yakini dalam alquran begitu juga yahudi sehingga kemudian pintunya ditutup termasuk buat cowok oke kemudian yang kedua ada yang bilang kalau pun ada yang tergolong ahlul kitab itu tapi nikah itu kan ribet nah lu beda selera makan aja hmm gini aja deh yang paling sederhana gua sama bini gua beda selera AC tapi beda agama gak? enggak oke selera agama beda selera AC itu ribet loh bini gua sukanya 16 gua sukanya 23 ini real iya sederhana deh itu akhirnya mau ketemu di 21 aja ini susah bro jadi akhirnya gua kur tuh gua kasih 16 dulu gua gak tidur tuh ntar lah dini gua udah ngorok gua naikin ke dua-dua iya simple urusan AC susah tuh karena pernikahan ini baik di islam dan gua tahu di kristen juga kan kalau di kristen kan yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kan di islam perjanjian agung antara manusia dengan Tuhan sebisa mungkin jangan sampai putus jadi tapi bisa cerai bisa boleh tapi sebisa mungkin gak pernah cerai karena cerai itu sesuatu yang di benci oleh Tuhan nah makanya ketika lo mau menikah lo harus pastikan ini ada kekuatan yang sangat kuat antara lo dengan pasangan dan kalau beda agama kata para ulama kok kaya yang sulit jadi akhirnya gak usah karena kalaupun lelaki itu menikahi yang beda agama dari ahlul kitab dia harus matang agamanya iya dan kenapa yang laki-laki boleh karena biaranya laki-laki yang mempengaruhi perempuannya pengimpinnya dan harus punya pandangan bahwa oh ini si perempuannya nih bisa apa bisa lock in nih setelah hari jadi itu yang menyebabkan diperbolehkan berarti menikahnya di dalam muslim dulu awalnya kan tapi si cewe nya belum harus pindah pada saat itu iya kalau dengan ahlul kitab tapi kalau sekarang sih rata-rata udah agak usah deh iya gitu bener iya kan sebelum masuk nih ke sisinya kristen tiba-tiba ada pertanyaan misalnya tadi misalnya yang diharamkan itu misalnya tadi yang cewe yang gak boleh kemudian misalnya gak boleh alkohol gak boleh tato kemudian gak boleh makan babi misalnya kayak gitu kan kalau misalnya dilanger semua ini oleh yang udah muslim itu maksudnya apakah mereka pasti gak gak mungkin masuk surga atau apa yang terjadi sebenarnya atau bisa minta ampun yang mereka pasti berdosa minta ampun oh bisa minta ampun minta ampun nah minta ampunnya itu gimana sebesar apapun dosa lo sedalam seluas setinggi itu dengan satu istighfar satu permohonan ampun kepada Tuhan selesai oh itu juga cikot juga itu cikot juga itu kayak Thanos tuh snap Astagfirullah hilang dosa ya iya gitu ya oh gitu jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan oh gak lo tau ini beneran makanya gue juga kalau ada apa apa Astagfirullah eh eh kan kita disini iya bukan beda 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 oke siap siap beda jadi ya itu fasi dia berdosa dan harus ngomong ampun oke loh ada suatu yang unik disini misal orang makan babi kan terus dia ngomong Astagfirullah ya gak gitu juga konsepnya bro nah misalnya tapi di penjara tuh gimana kok di penjara kan ada yang video yang viral itu sampe di penjara kan gara-gara kalau penjara kan urusan iya konsekuensi itu konsekuensi oh itu beda kalau makan babi orang islam gak di penjara sebenarnya kan secara hukum negara nah yang tapi juga kayak gini deh lu kalau minum-minum angkerah kalau di islam itu sholat lu 40 hari gak diterima iya aku tau yang itu kecuali lu bilang Astagfirullah langsung diterima oh bisa gitu iya cuman jangan mempermainkan karena mempermainkan itu bodoh karena kenapa karena kalau lu mau mempermainkan gua minum setelah itu Astagfirullah kan gak ada jaminan lu pas minum gak tersendat dan mati kan hmm nah kalau mempermainkan juga walaupun lu tetep hidup tapi mempermainkan tobat itu bermasalah di islam oke gua duduk di satu podcast ini aja dengerin wawasan hidayah islam dari Habib lebih menarik jauh daripada gua 6 bulan belajar islamologi secara buku iya 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 Walaupun udah kecil sebenernya Jadi seharusnya bukan kecil Habis Enggak sebenernya Jangan gitu Sebenernya Rasionalnya ya Perbedaan dalam Islam itu ada Dan seharusnya lebih bisa diterima karena Antar agama aja bisa menerima perbedaan Cuman, kadang Ngurusin perbedaan di internal agama Itu lebih susah dari ngurusin perbedaan antar agama Kenapa? Udah selesai Bagi gue beda agama selesai Gue gak tersinggung sama iman dia Tapi kalo gue berbeda dengan sesama muslim Mereka menganggap itu bukan perbedaan Tapi penistaan Dan akhirnya jadi masalah Nah itu dia masalahnya Kalo dengan Brian ya, ya udah sih Gue gak ngalusin musuh gue semua di kristen Dicintai muslim, dibencii orang muslim Dan itulah saya Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus yang guna siapa? Ya orangnya sendiri Ya orang Yahudi kan Ya orang Yahudi Seorang Nabi tidak akan dihormati Di dihormati di semua tempat Kecuali di kampung halaman Ya gini aja deh Kita deh Lo gak sejauh-jauh ke yang sana Kita aja deh Kita itu Ketika udah sukses Biasanya justru yang paling tidak support kita Temen kita Harga temen itu kan identik Harga lebih murah dari umumnya kan Yang dukung kita justru circle yang selama ini Tidak jadi circle kita Karena kenapa? Karena temen-temen deket kita Dia iri Eh dia padahal dulu nongkrong sama kita Startnya sama Tapi kok finishnya beda ya Akhirnya rasa iri, dengki Itu yang menyebabkan dia hancur Dan ingin semua orang hancur Sehingga dia kemudian gak terima sama temennya yang sukses Oke lanjut dulu Kita ke masalah persintaan lagi menarik Kalau Kristen gimana? Mendingan gue selalu ngomong gini Gue akan kasih basic ke Kristenan Nanti gue kasih Biar aman ya Orang bingung ini Kristen gak kayak gini deh Setahu gue Jadi kalau Kristen Tentunya di Alkitab ada dibilang bahwa Jangan bersama seseorang Apalagi mencari pesangan yang tidak seimbang Kurang lebih berkali-kali dari zaman dulu Itu kan sebenernya kepercayaan Yahudi juga Cari yang orang Yahudi, jangan sama yang non Yahudi Dan itu dijadikan sebuah Boleh tidak boleh Nah masalahnya kita menurut gue Kita sering ngeliat Alkitab itu nyari apa yang boleh dan gak boleh Dosa dan gak dosa Kalau ngomongin di perjanjian lama Alkitab Sebenernya itu mirip banget sama Maksudnya secara prinsipal itu mirip sama Yahudi, Islam Kristen yang di perjanjian Nasrani perjanjian lama Itu mirip Ada benang merah Bentuk yang bisa terlihat agak bersama Nah buat kita yang beda itu adalah Sejak si cheat code ini keluar Yang namanya Tuhan Yesus Cheat code yang namanya cinta ini Karena buat gue, pemahaman gue Dan kepercayaan gue adalah Tuhan Yesus datang dan dia mengobrak-abrikan Sistem keagamaan waktu itu Oke misal Dia kan terlahir di Yahudi kan Misal Tuhan Yesus bilang ini kagak boleh Contoh Kalau hari sabat tidak boleh ngapa-ngapain Dia nyemuin orang hari sabat Oh marah orang-orang Yahudi lu ngapain nyemuin orang Yang berzina harus dirajang batu Dia bilang lu gak apa-apa lu udah dosa lu diampuni Itu momen dia bilang aku Tuhan tuh Marah mau dirajang batu Jadi Yesus menaikkan manusia lebih tinggi daripada agama Itu cheat code nya ya? Itu cheat code nya Karena begitu besar Tuhan sayang sama kita Dosa gak dosa Dia bilang Gue gak peduli Gue akan mengalahkan dosa Mulai hari ini Dosa udah gak ada Oke Nah jadi buat gue Kalau kita masih dalam pemikiran Ini dosa gak dosa Ini boleh gak boleh Itu kayak salah Karena Tuhan mikirnya gak gitu Mungkin ini yang membuat juga Kenapa di Kristen itu Tato boleh gak sih sebenarnya di Kristen tuh? Balik lagi sama semuanya nanya gue boleh gak boleh gak boleh Gue selalu bilang Cara nanyanya salah Pertanyaannya bukan boleh gak boleh Mirip lah ya Iya tapi itu Bagi gue iman itu sangat rasional Dan juga sangat dewasa Jadi pertanyaannya bukan Kalau gue ngeliat baca Alkitab di iman gue Gue cuma ngeliat Tuhan Yesus itu sebagai seorang Bapak yang baik Bapak Mau gak anaknya itu cerai? Gak Gak mau kenapa? Perceraian sakit Gak ada perceraian yang enak dan win-win Gak ada Perceraian dua-duanya sakit Makanya dia bilang gak boleh perceraian Tapi dibilang gak boleh itu bukan sebagai hitam atas putih Dia bilang gak boleh itu karena dia gak mau Anaknya sakit gitu kan Nah tapi Tentunya ada momen-momen Atau sebab-sebab yang mungkin Gak bercerai lebih sakit Contoh Kalau ada wanita Ada istri yang di KDRT-in Ditekan, disiksa Kalau Perspektifnya bayangin Tuhan Yesus sebagai Bapak yang baik Lu tega Ya gue tau sih kalau cerai sakit Tapi kalau gak cerai lebih sakit Lebih sakit lagi Jadi pada saat kita udah bisa mengerti hatinya Tuhan Aturan Tuhan gak penting Pas kita kecil Lu dikasih tau nyokap kan Jangan pegang api Ya kan Jangan lewat nyeberang jalan Kenapa? Karena kita anak kecil Kita gak ngerti Kita harus dikasih peraturan boleh gak boleh Tapi kalau sampai hari ini nyokap bilang Jangan pegang api Jangan main api Jangan nyeberang jalan Kan gak lucu Kenapa? Karena lu udah dewasa Kalau lu gak pernah megang api Lu gak bakal pernah masak Kalau lu gak pernah nyeberang jalan Gimana caranya lu bekerja? Kalau lu udah dewasa Lu akan diajarkan Nyokap itu bukan ngajarnya aturan Tapi hatinya ditaruh ke lu Kebijakan Pengendarian diri Kebaikan Kalau lu udah punya itu Aturannya itu nomor dua Nah balik lagi pertanyaannya Beda agama gimana? Yang kayak tadi Habib bilang Bro Satu agama aja sulit gitu kan Jadi beda agama sangat sulit Karena itu kan prinsiple fondasi ya Tapi bisa atau enggak ya Mungkin pada akhirnya bisa Tapi apa yakin Mau yang lebih sulit Kalau hidup bisa dipermudah Gitu Oke Karena terlalu banyak Ya karena menurut gue Terlalu banyak tantangan ya Dalam pernikahan Betul Tantangan yang Belum kita terprediksi aja Pasti ada di depan Ngapain yang sudah bisa kita prediksi ini Gak kita antisipasi gitu Gak gitu Gak gitu Dan Kalau di Islam Baik nikah maupun cerai Itu Hukumnya bisa wajib Sampai haram Oh bisa ini? Oh Jadi nikah bisa wajib Kalau dengan gak nikah Lo jadi zina Tapi nikah Jadi haram Kalau dengan nikah Lo bisa menyakiti Pasangan lo Nah Cerai Itu bisa haram Oke Kalau dengan Bercerai Artinya Lo akan Mengabaikan Kebaikan-kebaikan Yang ada pada Pernikahan Hmm Tapi cerai bisa wajib Kalau dengan Tidak bercerai Dengan Dengan tidak bercerai Akan ada yang tersakiti Baik Si perempuan Nah itu Setuju Jadi kalau di Kenapa tapi Cerai itu disebut Dibenci Tuhan Hanya ingin Tidak meremehkan perceraian Jangan diremehkan Tapi kalau udah mentok Kalau di Islam Malah bisa jadi wajib Kalau seandainya bertahan Akan membuat salah satu Atau keduanya Apalagi nih Pihak ketiga Ini kenapa-kenapa Yaitu anak kita Setiap hari ngeliat Bapak ibunya Kek to Anak kita setiap Makanya gue juga Tadi bilang kan Debat itu Mau antara agama Di tempatnya Jangan di tempat umum Iya Kayak kita lah Kita itu kalau debat Kami istri Gak maulah di depan anak kita Gak mau anak kita Mendengar sesuatu Yang belum waktunya Dia mendengar Makanya gue Di medsor itu Bukan tempatnya sebenarnya Betul Untuk debat-debat gitu Karena netizen kita Itu Belum waktunya Sebagian Untuk Mendengar itu Iya Betul Gimana lo menganggap Semua kita udah layak Mendengar itu Selama masih Bygone itu Ada tulisannya Jangan diminum Iya Iya Apa yang Lu Harpin Dari orang-orang Yang Masih Kalau Lihat bygone lu Masih ini Boleh diminum gak ya Mohon maaf Nyamuk Itu Untuk obat Membunuhnya Oke Masih sebutan cinta nih Dikit lagi Aku tiba-tiba keingat lagi pertanyaannya Kan di Islam Boleh Mempunyai lebih dari satu istri Boleh Poligami Berarti satu istri punya beberapa suami juga boleh Enggak Poliandri gak boleh Oh Poliandri gak boleh Poligami aja Poligami Itu Orang kadang salah Menganggap seolah-olah Poligami itu Dianjurkan Tidak Poligami itu Dibolehkan Bukan Dianjurkan Dibolehkan Dengan beberapa Kriteria Simpelnya gini Poligami itu Kayak Pintu darurat Di pesawat Dia gak boleh ditutup rapat Dibilang Oh gak boleh poligami Tuhan yang memperolehkan itu Tapi gak bisa dibuka senaknya Iya Tanpa keadaan darurat Dan izin dari Si Sopir pesawat Alias pilot Hmm Nah apa Dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Semangat Poligaminya adalah Membatasi Bukan menambah Dulu Orang di zaman itu Menikah itu banyak Iya Kita juga meyakini Hal yang sama Bahwa Nabi Sulaiman itu Istrinya Banyak banget Di zaman Nabi Muhammad dibatasi Jadi empat Tapi Semangatnya Satu Iya Karena Prinsip utamanya Lo harus adil Dan adil itu Susah banget Iya Makanya lebih baik satu Makanya Nabi mengajarkan Beliau poligami Karena Beliau itu Sering begini Melakukan sesuatu yang sebenarnya Sebagai contoh aja Bahwa sesuatu itu boleh Oke Kadang Nabi itu Melakukan Hanya agar Tidak Dianggap sesuatu itu Gak boleh Hmm Misalnya ya Nabi melakukan Puasa Sunnah Nabi itu kadang Gak melakukan Puasa Sunnah Agar orang Tidak beranggapan Puasa Sunnah itu Jadi wajib Oke Karena Nabi tiap Saat seumur hidupnya Melakukan takut orang Wah itu wajib Nah Poligami Itu Nabi Lakukan Agar orang tahu bahwa itu boleh Hmm Dan Nabi tidak pernah berpoligami Ketika menikahi istri pertamanya Hadijah Hmm Nabi itu gak poligami Sampai Hadijah meninggal Kemudian Nabi menikahi Orang-orang yang dipoligami Itu Semua ada pertimbangan cintanya Pertimbangan cintanya apa? Ada orang yang miskin Untuk diangkat derajatnya Secara ekonomi Nabi nikahi Ada Janda tua Yang sudah tidak dianggap Di masyarakat Dinikahi oleh Nabi Untuk diangkat derajatnya Hmm Jadi semua itu Untuk bukan kepentingan Ada tujuannya ya Iya Tapi kepentingannya adalah Cinta kasih Mengangkat derajat orang Karena gini Hmm Kenapa gue bilang gak bisa nafsu Kalau nafsu Empat gak cukup gak sih? Hmm Salah mau jadi seribu Iya seribu gak cukup Unlimited Kalau kita menurutin nafsu kan Makanya di Islam itu Boleh Kalau keadaannya darurat Ya Yaitu untuk Bantu orang lain Yang gak bisa dengan bantuan lain ya Kalau bisa membantu dengan menafkahi Tanpa menikahi Ambil jalan itu Oke Gue punya temen tuh Dia yang punya gedakan seribu janda Menafkahi tanpa menikahi Oh Nah sebagian Saudara muslim itu menikahi Tanpa menikahi Jadi bermasalah dong Iya Kalau memang gak ada jalan lain Kecuali menikahi Baru tuh Tapi istri berapa? Istri satu 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 aja Jadi ulama itu Ulama Islam itu Ada beberapa Bahkan menjadi satu buku Al-ulama Al-Uzzam Yang jomblo seumur itu Hmm Imam Nawawi Ibnu Taimiya Karena kenapa? Mengedepankan Berpihak kepada ilmu Ketimbang menikah Iya Jadi fokus untuk Menulis Kitab Belajar Ilmu Karena kan kadang Kalau udah ada istri Kan kita gak bisa fokus Ke satu hal loh Ada hak istri yang harus dipenuhi Betul Nah ada beberapa yang menjadi Kalau dalam Kristen Martir Bukan Oh maksudnya Martir Ya maksudnya memberikan Dirinya Untuk sesuatu yang lebih besar Kalau di Islam disebutnya jihad Pastur di Katolik Gak boleh menikah Pastur di Katolik Iya Gak boleh menikah Kalau di Kristen tuh Pertama Masih single Jonglus umur hidup Iya Kedua Rasul Paulus Gitu kan Dia yang paling aktif tuh Ya pelayanan lah Ibarat katakan Demi memberikan diri Demi agama Bante juga di Bante gak boleh nikah Budha gak nikah Makanya Ya jatah Bante dan Di Romo Diambil Aaaaaaah Aaaaaaah Bungin Dari nomor satu di dunia Dari nomor satu di dunia Diambil terus Ayyaa Ini Oke Kalau di Kristen Dan ini mungkin last Dursnya udah cukup juga Di Kristen Kenapa Gak boleh lebih dari satu Karena memang Tuhan Dari awal Adam dan Hawa Dan Union Atau Suami istri itu Memang untuk dua orang Bisa memberikan dirinya Kesatu kepada yang lain Gitu kan Oke Jadi ya itu Basisnya itu Tapi yang kita harus Selalu ingat Balik lagi Ini kalau gue pribadi ya Jangan terlalu Kita di Kekristianan itu Terlalu mengglorify Terlalu menganggungkan Pernikahan Seakan-akan Seakan-akan kayak Tujuan akhir Dari hidup itu Menikah Uh Dan Seringkali itu membuat Orang-orang di kalangan Kristen Di gereja Kalau gak dapet cowok Gak dapet cewek Gak dapet istri Itu kayaknya Kurang Kayak gak Hmm Stereotype-nya Iya Karena Pada akhirnya Pernikahan itu adalah pengorbanan Hmm And kalau itu works Bisa menghasilkan Kristus Dengan secara luar biasa Dalam sebuah pernikahan Tapi gak semua orang harus menikah Gak semua orang akan siap untuk menikah Hmm Butuh kedewasaan yang tinggi Dan kalau belum siap Mendingan jangan Ya Kita cuma belum punya Hukum itu aja Betul Ini 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 yang Gua mau aplikasikan Dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Ambillah hikmah dari manapun Lu dapat Gua pengen ngambil hikmah dari Kristen Yang tadi dikiritakan oleh Brian Sama ini sekaligus hikmah dari Buddha Yang dikirakan oleh Bantedira Ya Jadi Bagi gua ya Ketika Lu memutuskan Untuk Berkembang biat Hmm Maka keputusan itu Harus diawali Dijalini Eh dijalani Dan diakhiri Dengan berkembang baik Wuhh Wuhh Berkembang biat dan berkembang baik Itu harus jadi satu kesatuan Ya Jangan sampai kemudian Menikah itu Justru untuk Menyakiti Hmm Tapi untuk berkembang baik Sebelum nikah Lu berkembang dulu Mempersiapkan Gua siap nikah Berkembang baik Ketika nikah Pernikahan harus dijalani Untuk memperbaiki keduanya Hmm Dari sebelum nikah Udah baik menjadi lebih baik lagi Dan tujuannya Untuk sama-sama ke surga Hmm Jadi Dijalani sebagai itu Gak sekedar Cuman Apa Ikan doang Gitu kan Oke deh Kalo kayak gitu Aku rasa aku cukup sih Gila keren-keren Tapi ngobrolnya Iya Lu penasaran gak? Kita kan Kristen kan ini Penasaran gak sih? Ini ternyata yang gak jatoh-jatoh ya Ini yang gak bergantung Tapi Keislaman Pengajaran Islam yang dari tadi gue denger Itu Garis besar umum Atau Versi Habib Karena bagi gue itu sangat menarik Beda dengan apa yang gue pelajari Dan mungkin Yang kita tahu kan Sebagai orang Kristen Apa yang kita kira tentang Islam Iya Bahkan gue yang udah belajar Subjek Islamologi pun Kami denger Itu kayak Oh ini beda nih Enggak, kalo itu semua bersama Berdari ayat dan sabda Dari Allah dan Nabi Muhammad Bahkan yang gue jelasin ya Iya Itu versi unsensor Oke Gue bisa Sebagian orang bahkan Berusaha untuk tidak menjelaskan poligami Iya Atau berusaha tidak menjelaskan bahwa Orang non muslim itu tidak masuk surga Iya Karena dikhawatirkan itu akan membuat Nama Islam jadi kurang Di respectin sama orang Iya Kalau yang gue jelasin sepanjang podcast itu Apa adanya Bahkan yang versi unsensor tuh Gak ada sensornya tuh Itu udah versi Islam yang Yang Ya udah begitu Islam sebenarnya Iya Keren Bisa dimengerti Gue banyak setuju dengan poin-poinnya Dan menurut gue sangat Apa ya Dengan value gue pun kayak nyambung Nah ini hipotesis nih Hipotesis nih Kalo gue login ke lu doang Tapi gak ke Islam yang lain Itu bisa gak Itu hipotesis Gue gak bakal ya Gue gak bakal Hipotesis nih Kira-kira Pertama ya Gue lebih suka menanggapi kata gak bakalnya Bukan bakalnya Sombong banget ya Sombong banget Gak bakal lu Sombong banget lu Gak bakal lu Ya udah gini Maksudnya kita gak tau spiritual journey Betul 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 Kita gak boleh membatasi Tuhan ya Betul Kekuali gue ya Gak soalnya kalo gue bro Lu kebayang gak ada Habib Kristen Itu dua kata lucu Masa Habib Kristen Iya kan Ustaz Brian masih kebayang Oke Banyak tuh kan Bule-bule yang masukin semua Tapi kalo Habib Kristen gue kan agak Iya 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 Gue kata lucu tuh Ruh Lu pernah menuntun Mengajarkan keislaman kepada pendeta Belum dipen Yang jelas ya Gue tidak pernah mengglorifikasi Lock in nya seseorang Betul Gue gak pernah Bahkan gak pernah nge-share Iya 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 Gue gak pernah mengglorifikasi Bagi gue itu bukan soal kebenang Kemenangan Itu soal kebenaran Betul Jadi gue gak pernah Karena kenapa? Karena gue ingin menjaga Hati saudara-saudara gue yang non muslim Iya Khususnya dengan yang dalam konteks ini Teman-teman Kristen Iya Gue ingin itu Dan bahkan dalam Islam Saking ingin menjaga hati Teman-teman non muslim Kita itu telah disepakati Oleh Nahdlatul Ulama beberapa tahun yang lalu Gak boleh lagi menyebut non muslim sebagai kafir Hmm Menyebutnya lebih ke non muslim Karena Kita sudah berada dalam satu konsep kebangsaan Yang semua orang itu adalah Warga negara I see Tapi mengajarkan keislaman Hidayah boleh dong Wah gitu Yuk Oke Belajar ya? Belajar Belajar doang masuk kagak ever cuma Bagaimana? Hahaha 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih